Kembali Anda menyaksikan Ejawa Tengah, saya Muhammad Solihin. 100 lebih kotak suara pemilu di 3 desa, Boyolali, rusak akibat terkena air hujan pada saat pendistribusian. Mayoritas kotak suara mengalami rusak robek dan beberapa diantaranya jebol. Dan beginilah kondisi kotak suara yang ada di PPS Desa Denggungan, Kabupaten Boyolali. Dari total 55 kotak suara, hampir 40 kotak suara robek karena basah terkena air hujan. Kerusakan kotak suara ini akibat terkena hujan pada saat pendistribusian pada Senin sore. Dan untuk mencegah kerusakan semakin parah, petugas PPS pun melepas plastik pembungkus kotak suara dan dikeringkan menggunakan kipas angin. Berdasarkan data KPU Boyolali, kerusakan kotak suara karena terkena air hujan ini terjadi di 3 PPS, yakni Desa Terayu, Denggungan, dan Tanjung Sari. Total kerusakan mencapai 101 kotak suara. Kita mau identifikasi berapa kotak yang rusak, terus kemudian logistik yang ada di dalam kotak itu apa saja yang rusak. Kalau surat suara sih kita bisa pastikan itu aman karena masih ada plastiknya lagi itu di dalam. Tapi logistik yang lain kayak formulir-formulir, kemudian sampul, kemudian ada form C, itu nanti yang akan kita identifikasi.